Pemirsa, terima kasih yang masih setia bersama kami dalam Berita TV-Mu. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau Uhamka menggelar kuliah umum mahasiswa baru tahun 2019-2020 program Studi Gizi. Kuliah umum tersebut mempunyai tema pengendalian konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak sebagai langkah pencegahan penyakit tidak menular, serta identifikasi titik krisis kehalalannya. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka menggelar kuliah umum bagi mahasiswa baru tahun 2019-2020 program Studi Gizi. Kuliah umum tersebut mempunyai tema pengendalian konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak sebagai langkah pencegahan penyakit tidak menular, serta identifikasi titik krisis kehalalannya. Kuliah umum tersebut diadakan di Aula Lantai 4 Uhamka, dengan diikuti oleh 191 mahasiswa-mahasiswi program Studi Gizi. Beberapa pembicara pun hadir seperti perwakilan dari Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Rimbawan, dan juga Mira Setianing, dosen prodi Gizi VK Suamka, sekaligus auditor halal IPPOM MOI. Kami menyampaikan materi terkait dengan bagaimana kita mengkonsumsi gula, garam, dan lemak yang baik dan cukup gitu ya, dan tidak berlebihan tentunya. Karena kita sadari saat ini penyakit tidak menular, ya, atau kita sebut non-communicable disease, itu meningkat drastis di Indonesia. Dan faktor pemicunya adalah faktor perilaku makan terutama, yaitu tingginya gula, garam, dan lemak pada makanan kita. Ya, jadi untuk gula, titik-kritis kehalalannya, ada di refining proses atau proses pemurnian. Refining proses itu bermacam-macam. Kalau menggunakan karbon aktif, nah, kita harus lihat dulu karbon aktifnya. Kalau karbon aktifnya itu berasal dari tulang, sebenarnya karbon aktif bisa juga dari nabati ya, dari kayu misalnya gitu, bisa, dari sekampadi, bisa. Kalau dari tulang, tulangnya dari babi, nah, itu dipakai untuk memproses pemurnian gula, walaupun di hasil akhir tidak ada karbon aktifnya, gula itu menjadi tidak halal. Onilinda sebagai dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMK, berharap kuliah umum yang diadakan oleh program Gizi Sudi Fikas UMK 2019-2020, para mahasiswa bisa lebih sadar untuk memilih makanan yang bergizi, dan juga lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang mengandung titik kritis di tingkat kehalalannya. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti semua kita yang mendengarkan ini bisa mengaplikasikan, lebih berhati-hati lagi memilih makanan-makanan yang memang tidak hanya sebetulnya selama ini kita menganggap atau mempercayai yang namanya makanan haram itu hanya tidak mengandung babi. Tapi ternyata ada makanan-makanan yang kita makan sehari-hari ternyata ada titik-titik kritis di tingkat kehalalannya. Kuliah umum pun ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan kepada pembicara dan pengambilan foto bersama narasumber dan juga peserta. Yusrina Nurul Rosalia Sucihati memberitakan dari Jakarta.